Intro Salam Pemirsa, Salam ET News Jumpa lagi di channel ET News di program berita kami Hari ini kami akan sajikan berita tentang banjir yang melanda di daratan Tiongkok Akan tetapi relawan yang sudah terjun ke lapangan diminta pergi atas dalih penanganan pandemi Simak berita selengkapnya Kabupaten Cun Sian Provinsi Henan Tiongkok dilanda banjir karena hujan ras yang terus menerus dan air waduk yang melebihi kapasitas Semua wilayah tak terkecuali ibu kota kabupaten diterjang banjir Akibatnya ratusan ribu orang menyelamatkan diri dan menderita kerugian besar Pada 1 Agustus pemerintah meminta tim penyelamat untuk pergi karena epidemi Dunia luar khawatir tentang bagaimana korban lokal akan terus bertahan Video yang beredar menunjukkan suasana banjir dengan mengatakan Ketika Anda melihat video ini, Anda mungkin membayangkan bahwa ini adalah lautan Sebenarnya ini adalah wilayah dengan 73.000 penduduk di 62 desa di kota Siau He Akibat pembuangan air waduk di kabupaten Cun Sian Provinsi Henan Kabupaten tersebut kebanjiran dan ratusan ribu orang mengungsi Pada pagi hari tanggal 31 Juli, bagian barat wilayah itu juga diterjang banjir besar Pemumpaan terjadi di bendungan dekat desa Baru Liu di sebelah barat ibu kota kabupaten Penduduk desa setempat dan tim penyelamat Fung Li Fosan serta tim penyelamat sipil lainnya Berusaha dengan sekuat tenaga mengejar waktu untuk memperkuat bendungan dan menangani saluran air Sekitar pukul 6 sore waktu setempat pada hari itu Untuk menjaga kota kuno kabupaten Cun Sian dan daerah perkotaan kabupaten Hua Sian Kota Wang Chuang kabupaten Cun Sian membuka pintu air Akibatnya kanal di barat kota kewalahan hingga membuat tanggul desa Sichen dalam bahaya Selain itu debit sungai Weihe meninggi Keberadaan sungai ini melewati perkotaan dari kabupaten Cun Sian Cik Xiao Chun, sebuah nama samaran seorang warga desa di desa Sichen kabupaten Cun Sian berkata Saya hanya perlu membendung beberapa gorong-gorong dan rumah saya bisa diselamatkan Kondisinya kini sudah tidak ada yang peduli Airnya masih mengalir, desa masih banjir, kedalamannya berbeda Cik Xiao Chun menambahkan kini masalah warga ada 7 gorong-gorong yang mengalir ke desa Orang-orang tidak memblokirnya selama 7 hari Sekarang desa-desa kebanjiran Setiap keluarga diperkirakan mengalami kerugian material sekitar puluhan ribu yuan Para relawan penyelamat sipil turun ke lapangan untuk terlibat operasi penyelamatan Misalnya warga dengan nama samaran Liu Kai Anggota tim penyelamat di kabupaten Cun Sian mengatakan Bahwa timnya adalah hargo penyelamat darurat Mereka awalnya keluar dari kampung halaman mereka pada tanggal 19 Juli Mereka segera ke kabupaten Shin Siang, Wei Hui dan Cun Sian Mereka langsung mendatangi tempat-tempat yang dilanda kebanjiran Mereka terjun untuk menyelamatkan orang-orang lalu memindahkan peralatan dan ternak warga Tentu saja mereka masih menemukan ada orang yang terlambat untuk diselamatkan Liu Kai menuturkan Ketika ketinggian air waduk Panfang telah melebihi tingkat peringatan 12,5 meter Maka air dibuang Bagaimanapun seluruh kabupaten kecuali ibu kota kabupaten pada dasarnya telah kebanjiran Wartawan NTD juga menerima laporan bahwa pada sejak 1 Agustus Bahwa wilayah kabupaten Cun Sian masih dilanda banjir Liu Kai percaya jika kabupaten Cun Sian tidak dapat bertahan dari banjir Maka wilayah perkotaan terdekat juga terancam banjir Akibatnya akan ada lebih banyak korban Tim penyelamat sipil lainnya juga meminta bantuan dunia luar secara online Melalui video tim penyelamat menyampaikan Saya berharap orang-orang yang mencintai daerah ini Dapat mengelurkan tangan bantuan ke kabupaten Cun Sian kami Atau mengirimkan peralatan disinfektan Reporter China International News Network yang bersama tim penyelamat juga menangis di depan kamera Reporter itu berkata Banyak orang tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang Cun Sian Ini adalah pengorbanan warga di kabupaten Cun Sian Begitu banyak daerah menjadi sasaran pembuangan air Dalam beberapa hari lagi sudah tidak ada air minum dan makanan Rakyat di sini kekurangan air, listrik dan kebutuhan sehari-hari Tidak ada pasokan untuk penyelamatan Tidak ada persediaan disinfektan Di mana-mana bau busuk Perlu dicatat bahwa mereka semua hanya meminta bantuan dari orang-orang yang peduli Mereka tidak menyebutkan agar pemerintah harus menyelamatkan mereka Seorang relawan bernama Ma Cian berkata Sekarang karena pengendalian epidemi Semua tim penyelamat diharuskan untuk mengungsi Relawan itu kepada NTD menambahkan Bahwa pemerintah daerah kabupaten Cun Sian Memberitahukan kepada semua tim penyelamat Bahwa pada tanggal 1 Agustus untuk menarik diri Mereka tidak diperkenankan masuk dan harus keluar dengan alasan epidemi Namun demikian pada pukul 9 malam pada tanggal 31 Juli Kabupaten Cun Sian di landa hujan badai Terjadi lagi pemadaman listrik sekala besar di kota Sejumlah besar pohon dan tiang kabel tegangan tinggi tumbang Hingga rumah-rumah rusak tertiup angin Ketika setelah tim penyelamat ditarik sepenuhnya Situasi para korban mungkin bisa lebih menyedihkan Sekian berita IT News hari ini Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini Dan bagikan ke teman-teman Anda Jika Anda memiliki opini silakan beri komentar di bawah ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton